Penyidikan terkait perkara tidak bidana di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum dan ini juga dengan masalah tentang Undang-Undang Kekarantinaan dan kemudian ditambah dengan Pasal 160 KUHP dan Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 26 KUHP yang terjadi hari Jumat dan Sabtu tanggal 13 dan 14 November di Tebet Utara, di Kecampan Tebet Jakarta Selatan dan Jalan Keistubun, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat Tentunya setelah penyidik dari program Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap saksi kemudian menemukan barang bukti dan petunjuk akhirnya pada tanggal 7 Desember dilakukan gelar perkara di gelar perkara itu tentunya dibimbing oleh Wasidik Kabupan Wasidik yang dihadiri oleh dari Itwasum, dari Bitkum, Polda ya dan kemudian juga dari penyidik yang melakukan hasil kesimpulannya adalah menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Sihab ini surat ketetapan tersangkanya yang kedua adalah menaikkan status saksi menjadi tersangka yaitu atas nama Haris Ubedillah kemudian yang ketiga Ali Alwi Alatas yang selanjutnya menetapkan tersangka Maman Suryadi selanjutnya menetapkan tersangka Ahmad Sabri Lubis dan menetapkan tersangka Idrus ini menetapkan tersangkanya terhadap para tersangka penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan saya ulangi terhadap para tersangka penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terima kasih terima kasih Polda Metro Jaya tersangka sangat berhalen penggambaran tangkap terima kasih what penyidik sehingga penyidik